Anda kembali dalam Nusantara Petang, anjloknya harga tandan buah segar TBS Kelapa Sawit beberapa waktu belakangan ini menjadi topik yang sering disorot di kalangan masyarakat bahkan di lingkungan parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI D.D.Y. Frisitorus sempat mempertanyakan alasan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tentang anjloknya harga TBS sawit dan CPO yang dianggap menyalahkan Ukraina. Sementara politikus Umar Hasibuan menilai bahwa Menko Marves RI tersebut terkesan tidak peduli atas permasalahan ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan D.D.Y. Frisitorus mempertanyakan alasan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait anjloknya harga TBS sawit dan crude palm oil atau CPO yang membuat petani merugi. Menurutnya jika anjloknya harga TBS sawit akibat perang di Ukraina seperti yang dikatakan Luhut, pernyataan ini kurang bertanggung jawab. D.D.Y. menambahkan anjloknya harga TBS sawit petani disebabkan oleh sejumlah hal. Di antaranya kerusakan rantai pasok terkait moratorium ekspor, mekanisme perizinan ekspor yang memakan waktu, kebijakan distribusi minyak goreng yang kacau, dan tingginya beban pungutan ekspor serta flash out atau program percepatan ekspor. Hal ini juga ditanggapi oleh pegiat media sosial sekaligus politisi, Umar Hasibuan. Menurutnya anggota DPR RI fraksi PDI perjuangan itu sebenarnya sudah gerah kepada Luhut, namun Luhut terkesan cuek dengan hal ini. Sebelumnya, D.D.Y. menyatakan saat ini pemerintah seharusnya melakukan evaluasi atas kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO sebagai solusi dalam menghadapi anjloknya harga tandan buah segar TBS kelapa sawit dan crude palm oil CPO. D.D.Y. menambahkan pengolahan CPO dan minyak goreng saat ini merugikan petani. Pasalnya tertahannya ekspor sawit sangat merugikan negara, perusahaan sedang karena kualitas CPO yang menurun, serta petani kecil lantaran harga TBS sawit yang terjun bebas. Sementara itu diketahui harga TBS yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan adalah Rp2.392 per kilogram. Ini rata-rata terhadap 22 provinsi penghasil sawit. Namun harga real pembelian di tingkat petani lebih rendah dan terus turun, di mana harga TBS sebelum melarangan ekspor mencapai Rp4.250.000 per kilogram. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.